Oke, mari kita sekali lagi berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Bapak, jika kembali kami boleh datang untuk boleh belajar firmanmu. Kami berdoa Engkau yang memberikan kami hikmat, supaya kami boleh mengerti firmanmu dengan baik. Dalam nama Tuhan kami, Ibu Kristus, kami berdoa. Amin. Bentar ya. Oke, saudara, kita akan melihat bagian terakhir. Jadi tiga, Daud mempersiapkan untuk baik Allah, tolong dikeatasin makalahnya. Saudara, kita melihat perbandingan dengan Samuel. Pertama-tama kita melihat Daud menerima peran persiapan, di mana sebenarnya Daud mau mendirikan tabut bagi Allah. Tetapi kemudian, walaupun Nabi Natan setuju, Allah kemudian memberitahu bahwa bukan Daud yang akan mendirikan. Kemudian pasal 18, ayat 1-13, kemenangan Daud itu banyak persamaan. Kemudian seterusnya, pemerintahan Daud yang adil juga banyak persamaan. Nah, Tawari kemudian menghilangkan mengenai Daud membawa Mephiboset ke istana. Di mana di dalam 2 Samuel 9, Daud mengingat perjanjiannya dengan Yonatan, jadi memikirkan apakah ada keturunan Yonatan. Dan ternyata ada seorang anak yang bernama Mephiboset yang timpang, dan nanti Mephiboset itu seumur hidupnya tinggal di istana, makan di meja raja. Jadi kita melihat tetapi itu dihilangkan. Kelihatannya memang penulis tidak mau menunjukkan apapun yang berkaitan dengan kerajaan Saul. Kemudian kemenangan Daud atas Amun, paralel. Tapi kemudian saudara bisa lihat banyak sekali yang dihilangkan, dosa Daud dengan Bathsheba, Nathan mengecam Daud, dan masalah dalam keluarga Daud, dan Daud kemudian diselamatkan dari Filistin. Jadi dosa dengan Bathsheba, hukuman Tuhan, sampai kemudian Amnon yang memperkosa Tamar mati, kemudian Absalom yang mau merebut kedudukan raja, akhirnya juga mati, semuanya itu tidak diceritakan, karena itu memang bagian dari dosa Daud. Kemudian pasal 20 ayat 4 sampai 8, kemenangan Daud atas Filistin banyak persamaan, tetapi Masmud dan Nubuat Daud dihilangkan. Kemudian Daud mengadakan sensus ada di perdetil, itu adalah bagian yang menarik, nanti kita juga akan melihat dengan lebih mendetil, dan kemudian pengaturan Daud untuk baik ditambahkan. Sehingga coba kita lihat, dapat dikatakan pasal 17 sampai, 22 diambil dari 2 Samuel 7 sampai 24, tapi Tawari menghilangkan beberapa bagian, cuman bagian yang diambil bisa dikatakan paralel dengan Samuel. Nah kemudian, bagian ini berisi tambahan paling banyak materi Tawari terhadap Samuel dan Raja-Raja yang tidak diinterupsi, jadi benar-benar langsung begitu banyak tambahan, menunjukkan penekanan perhatian Tawari yang utama terhadap pemerintahan Daud, yaitu komitmen Sang Raja untuk mempersiapkan baik yang akan dibangun Salomo. Karena saudara coba lihat, pasal 22 sampai 29, 8 pasal ditambahkan mengenai pengaturan Daud untuk baik Allah. Sehingga kita bisa melihat, ini merupakan sesuatu yang sangat ditekankan Tawari. Oke, sekarang next, kita akan melihat dengan lebih detail. Pertama, Daud menerima tugas untuk mempersiapkan bagi Salomo. Jadi pasal 17. Dimana saya bacakan ayat 1 dan 2, ketika Daud telah menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah aku tinggal dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu berada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah semua yang ada dalam hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Jadi Nabi Nathan bisa mengerti Daud mau mendirikan rumah bagi Allah, dan Nabi Nathan langsung setuju, karena itu tentu saja adalah sesuatu yang dianggap sangat baik. Dan memang, saudara, di dalam dunia kuno, kebesaran seorang raja itu tidak komplit kalau dia tidak mendirikan kuil bagi Allah utamanya. Dan Daud pun juga berpikir dia seharusnya mendirikan baik bagi Allah. Tapi ternyata Tuhan kemudian tidak setuju, dan kita membaca dari ayat 3, tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan, pergilah, katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah tinggal dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar dari sampai hari ini, tetapi aku berpindah dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Kemanapun aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku menyampaikan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, maksudnya mereka yang memerintah, yang kuperintahkan untuk mengembalakan umatku, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Sebab itu haruslah kau katakan demikian, sampai di sini dulu ya, sehingga Tuhan mengatakan dia tidak pernah meminta untuk didirikan baik baginya. Dan ini menunjukkan kerendahan hati Tuhan, atau juga kasih Tuhan kepada umatnya, di mana Tuhan itu lebih mementingkan umatnya itu mempunyai tempat yang aman, daripada memikirkan mengenai rumahnya. Karena itu ayat 7, sebab itu haruslah kau katakan demikian kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Jadi kita melihat janji Tuhan terhadap Daud, Pertama, Tuhan mengulang berkat yang telah Tuhan berikan pada Daud. Akulah yang mengambil engkau dari padang gembala, ketika masih menggiring gambing domba, untuk menjadi pemimpin atas umat Israel. Aku telah menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan melenyapkan semua musuhmu dari hadapanmu. Jadi mengulang berkat apa yang sudah Tuhan berikan. Dan sekarang kita melihat mulai dari 8B, Tuhan kemudian mengatakan apa yang akan Tuhan lakukan bagi Daud dan Israel. Aku akan membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku akan menentukan suatu tempat bagi umatku Israel. Dan aku akan menanamnya sehingga ia dapat menetap di tempatnya sendiri dan tidak lagi terguncang. Orang-orang lalim tidak akan lagi menindasnya seperti dahulu. Jadi di sini kita melihat janji khusus kemudian kepada Daud. Jadi itu adalah 10B. Aku akan menunjukkan semua musuhmu. Juga aku beritakan kepadamu, Tuhan akan membangun dinasti bagimu. Nah ini merupakan sesuatu yang sangat penting, saudara. Janji khusus pada Daud, Tuhan akan membangun dinasti bagimu. Di mana artinya apa? Artinya Tuhan ini biasanya dimengerti, Tuhan mengadakan perjanjian kerajaan dengan Daud. Dan apa yang terjadi di sini adalah kita melihat isi dari perjanjian tersebut itu mulai dari ayat 11. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi berkumpul dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian salah seorang anakmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Jadi Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud, dan Tuhan kemudian akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan kita tahu tentu saja itu Salomo, Salomo yang akan mendirikan baik Allah, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selamanya. Jadi Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. 13. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Kasih setiaku tidak akan ku jauhkan daripadanya, seperti yang ku jauhkan dari pendahulumu, maksudnya dari Saul. Jadi Tuhan disebut menjadi bapanya, dan tidak akan menjauhkan kasih setianya. Dan ayat 14. Aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini merupakan perjanjian yang sangat penting, saudara. Karena itu ini yang biasa disebut perjanjian kerajaan, dan ketika nanti di dalam PB Matius misalnya berbicara tentang Mesias, yang sangat ditekankan adalah perjanjian Allah dengan Daud. Karena itu silsila Matius, misalnya Matius 1, inilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Menunjukkan bahwa Yesus Kristus mewarisi perjanjian Allah dengan Daud, dan mewarisi perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, di sini kita bisa melihat sesuatu yang sangat penting, yang saya mau supaya kita lihat, saudara ya. Dikatakan di ayat 13, aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi anakku. Karena itu sebenarnya, kata lain dari Mesias itu adalah anak Allah. Jadi anak Allah hanya menunjukkan bahwa dia adalah raja keturunan Daud. Kita orang Kristen sering berpikir bahwa anak Allah menunjukkan keilahian. Tetapi sebenarnya di dalam konsep perjanjian lama, terutama di dalam konsep perjanjian Allah dengan Daud, anak Allah hanya menunjukkan raja keturunan Daud. Dan kalau kita melihat di dalam Injil, saudara ya, kata Mesias anak Allah sering sekali diucapkan bersama-sama, dan itu sebenarnya adalah dua ungkapan yang sama. Karena itu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus menurut engkau siapa aku? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah. Yohanes mengatakan bahwa dia perbuatan Tuhan Yesus dituliskan supaya apa? Supaya kamu mengetahui bahwa Mesias adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Jadi kata Mesias dan anak Allah sebenarnya adalah dua kata yang sinonim. Sama juga dengan perkataan anak Daud. Semuanya menunjukkan Mesias. Jadi berarti, saudara, anak Allah tidak terlihat jelas keilahiannya. Karena anak Allah hanya berarti dia adalah raja keturunan Daud, yaitu Mesias. Karena itu kenapa Tuhan Yesus sebenarnya lebih senang menyebut dirinya anak manusia daripada anak Allah. Karena ketika Yesus menyebut dirinya anak manusia, itu adalah anak manusia yang didubuatkan Daniel, yang berkuasa memerintah bersama-sama dengan Allah, yang datang di awan-awan yang menunjukkan keilahiannya. Jadi sekali lagi ini adalah perjanjian yang sangat penting, disebut perjanjian kerajaan dengan Daud. Nah, kalau kita bandingkan, kita bandingkan dengan Samuel, ada sesuatu yang diubah. Dan itu sangat menarik, saudara. Karena itu saya mau supaya kita lihat, 1 Tawari 17 ayat 14, kita bandingkan dengan 2 Samuel 7 ayat 16. Saudara coba perhatikan, saudara bisa tidak melihat perbedaannya. Saya bacakan ya. Saya bacakan Samuel dulu, 2 Samuel 7 ayat 16. Perhatikan ya. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku, taktamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Dan 1 Tawari 17 ayat 14, aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan taktanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Kalau saudara perhatikan, di dalam Samuel Tuhan mengatakan dinastimu, yaitu dinasti atau rumahmu sebenarnya harafiah. Jadi kalau di dalam Samuel rumahmu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya, Tawari Tuhan berkata, aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku. Jadi sebenarnya pergantian atau perubahan yang penting yang Tawari lakukan adalah menggantikanmu denganku. Dan itu menunjukkan Tawari mau mengatakan kerajaan Daud adalah kerajaan Allah. Dan memang dibandingkan dengan Samuel, Tawari lebih mau menekankan lagi betapa kerajaan Daud adalah kerajaan Allah. Kita kembali lagi kepada Tawari, dan Nathan kemudian menyampaikan kepada Daud apa yang Allah katakan. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, begitulah Nathan berbicara kepada Daud dan akhirnya Daud menerima rencana Tuhan dengan Daud mengucapkan syukur. Itu adalah bagian di mana Allah kemudian memberikan perjanjian kepada Daud. Next kita melihat dua Romawi kecil. Daud mengamankan kerajaan dan mengumpulkan materi untuk baik Allah. Kalau kita bandingkan dengan Samuel, dalam beberapa bagian Tawari mengikuti Samuel dengan cukup dekat, namun cukup banyak materi yang dihilangkan tentang Mephiboset, dosa dan konsekuensi dosa dengan Bathsheba, dan kisah Daud yang hampir mati di tangan Filistin. Ingat ya, Tawari mau menggambarkan Daud sebagai raja yang lebih ideal, karena itu hal-hal yang kurang ideal dari Daud kemudian tidak diceritakannya. Nah kemudian kalau kita melihat pertama pasal 18, kemenangan Daud dan keamanan dalam negeri, itu berbicara tentang peperangan ini dan peperangan itu, kita tidak perlu mendetilkan. Kemudian kemenangan Daud atas Amon dan Aram, dan mengangkut banyak jarahan. Jadi berbicara lagi juga tentang perang, kalau saudara ingat itu adalah sebenarnya Daud itu tadinya bersahabat dengan Nahas Raja Bani Amon, tetapi Nahas meninggal. Jadi Daud mengirim utusannya untuk menunjukkan bela Sungkawa. Tetapi kemudian apa yang terjadi, anak daripada Nahas itu yang menjadi raja berikutnya, kemudian diberikan nasihat yang negatif oleh pegawai-pegawainya, jadi mereka berpikir atau mereka curiga bahwa Daud mengirim mata-mata. Jadi utusan Daud itu ditangkap, kemudian mereka mencukur dan memotong bagian pakaian mereka pada bagian tengahnya, lalu dilepaskan, dan di situ dikatakan, maksudnya mencukur jangkut dan itu adalah penghinaan. Karena itu kemudian Daud tentu saja menjadi sangat marah, dan akhirnya Daud menyerang Amon. Sehingga, saudara, ini adalah apa yang terjadi. Nanti saudara bisa baca sendiri. Dan kemudian kemenangan Daud atas orang Filistin, kembali berbicara tentang peperangan dengan orang Filistin. Nah, kemudian kita melihat mengenai ini yang menjadi lebih menarik, saudara. Jadi kita melihat tiga Romawi kecil, ini makalahnya mana tuh? Jadi kita melihat tiga Romawi kecil, Daud menemukan lokasi untuk baik Allah. Nah, saudara, ini adalah perikub yang ada juga di Samuel. Jadi kalau kita melihat satu, Tawarih 21, dan itu sebenarnya berbicara tentang sensus yang diadakan oleh Daud. Sensus yang sebenarnya kelihatannya itu adalah sesuatu yang salah. Bukan soal sensusnya yang salah, tetapi kelihatannya Daud memang menunjukkan kesombongannya. Mungkin dia bangga dengan militernya, dan karena itu kemudian sensus itu diadakan. Dan seperti biasa, sebenarnya Tuhan itu berupaya mencegah kalau Daud mau melakukan dosa. Dan sekali ini sensus pun, coba dinaikkan, kita sekarang dalam tiga Romawi kecil, Yowab sebenarnya mencoba untuk mencegahnya. Tetapi apa yang terjadi adalah Daud tidak mau mendengar. Dan akhirnya benar saja Tuhan murka. Nah, coba kita melihat apa yang terjadi. Perbandingan dengan Samuel, banyak persamaan dengan Samuel. Tawarih, tetapi di sini, saudara, kita melihat sesuatu yang sangat menarik. Tawarih, coba kita lihat di dalam satu Tawarih 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia mempengaruhi Daud untuk menghitung orang Israel. Iblis bangkit dan Iblis yang mempengaruhi Daud. Coba kita bandingkan dengan 2 Samuel 24 ayat 1. 2 Samuel 24 ayat 1. Murka Tuhan menyala-nyala lagi terhadap orang Israel. Ia mempengaruhi Daud melawan mereka. Firmannya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Jadi jelas sekali di Samuel adalah Tuhan yang mempengaruhi Daud. Malahan TB 1 memakai Tuhan menghasut Daud. TB 2 memakai ia mempengaruhi Daud. Jadi intinya, di dalam Samuel dikatakan Tuhan yang mempengaruhi Daud. Di dalam Tawarih dikatakan Iblis yang mempengaruhi Daud. Saudara, masalah enggak? Masalah enggak? Jadi Tawarih mengatakan Iblis mempengaruhi Daud, versus Allah mempengaruhi Daud di 2 Samuel 24 ayat 1. Saudara, ini masalah enggak? Apakah kita menganggap ini adalah tradiksi? Masalah. Kok beda? Kok beda? Tapi sebenarnya, saudara, salah satu kunci di dalam membaca Alkitab, kita harus membaca secara teologis. Secara teologis ini tidak salah. Karena teologi yang hendak diajarkan oleh Alkitab adalah Allah adalah first cause dari segala sesuatu. Jadi penyebab utama dari segala sesuatu adalah Allah. Sedangkan baik Iblis, maupun diri sendiri, maupun musuh, maupun malaikat, maupun bencana, itu semua hanyalah second causes, penyebab sekunder. Berarti Tawarih memakai second cause Iblis, sedangkan Samuel langsung menunjuk kepada first cause-nya, yaitu Allah. Berarti Allah memakai Iblis untuk kemudian mempengaruhi Daud. Jadi kalau kita membaca secara teologis, ini sebenarnya tidak ada masalah. Jadi saudara hati-hati, kita perlu membaca Alkitab secara teologis. Hal yang sama, bahwa Allah adalah first cause, itu bisa kita lihat di dalam kejadian 45. Ketika Yusuf kemudian setelah mengatakan kepada saudara-saudaranya kalau dia adalah Yusuf, dia kemudian mengatakan seperti ini. Mari kita lihat kejadian 45. Kejadian 45 saya bacakan dari M4. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, mendekatlah kepada aku. Lalu mereka pun mendekat, katanya lagi, aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf sudah mengatakan, saudaranya menjual dia ke Mesir. Ayat 5, sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah, Allah mengutus aku mendahului kamu. Maksudnya apa Allah mengutus aku mendahului kamu? Bagi Yusuf, dia dijual artinya Allah mengutus dia untuk pergi ke Mesir mendahului saudara-saudaranya. Sekali lagi, berarti Yusuf mempunyai doktrin Allah adalah first cause dari segala sesuatu. Karena itu dia menafsirkan saudaranya menjual dia adalah Allah mengutus aku mendahului kamu. Dia berkata lagi di ayat 7, Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi saudara sekali lagi, Allah yang melakukan, Iblis yang melakukan, berarti Allah adalah first cause-nya, Iblis adalah second cause-nya, secara teologis tidak bertentangan. Jadi itu, kemudian kita balik lagi kepada 1 Tawari 21, kita melihat bahwa Tawari menggantikan orang Israel dan orang Yehuda dengan orang Israel. Jadi saudara kalau kita melihat balik lagi kepada 2 Samuel 24 ayat 2, 24 ayat 2, lalu kata Raja kepada Yoab dan para kepala pasukan yang bersama dia, pergilah berkeliling ke segenap suku Israel dari Dan sampai Barsheba, lakukanlah perhitungan di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Jadi kita melihat apa yang terjadi di dalam 21 ayat 1 adalah, Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia mempengaruhi Daud untuk menghitung orang Israel. Sorry, 24 ayat 1 saudaranya ya, Samuel ya. Murka Tuhan menyala-nyala lagi terhadap orang Israel, ia mempengaruhi Daud melawan mereka, firmanya pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Sorry, bukan 24 ayat 2 ya, jadi 24 ayat 1 dengan orang Israel ketika Samuel sebenarnya memakai kata orang Israel dan orang Yehuda. Kemudian Tawari juga mengubah dari Dan sampai Barsheba yang ada di dalam 2 Samuel 24 ayat 2 dengan dari Barsheba sampai Dan. Mungkin kita mengatakan sama saja, tapi saudara. Dan itu di daerah kerajaan utara nantinya. Dia itu adalah daerah yang paling utara. Barsheba tentu saja adalah di Yehuda. Sehingga kita bisa melihat ungkapan biasanya memang dari Dan sampai Barsheba. Itu seperti kita orang Indonesia mengatakan dari Sabang sampai Marauke. Tapi dengan sengaja Tawari memakai dari Barsheba sampai Dan. Tentu saja artinya sama, tetapi penekanan pertamanya adalah Barsheba yang ada di Yehuda. Sekarang secara lebih detail. Jadi Daud dipengaruhi iblis dan memerintah sensus walau sudah diperingati oleh Yowab. Jadi saya teruskan membaca. Satu Tawari 21, ayat 3. Jawab Yowab kiranya Tuhan menggandakan rakyatnya seratus kali lipat dari yang ada sekarang. Ya Tuhan ku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuhan ku? Mengapa Tuhan ku menuntut hal ini? Mengapa hal ini harus menjadi kesalahan yang ditanggung oleh orang Israel? Jadi teologi yang dimiliki Yowab adalah kalau Raja melakukan kesalahan dan Tuhan murka, maka yang ikut menanggung dosa itu adalah rakyat Israel. Dan memang kita tahu saudara, nanti yang mati dari orang Israel adalah 70 ribu orang. Gara-gara Daud melakukan sensus tersebut. Jadi apa yang terjadi adalah Yowab sebenarnya berupaya untuk mencegah, tetapi Daud bersikeras dan karena itu akhirnya Yowab terpaksa melaksanakan dan tidak memasuki Lewi dan Benyamin. Ayat 4. Namun titah Raja itu tetap harus dilaksanakan oleh Yowab, maka pergilah Yowab menjelajah seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Yowab memberitahukan kepada Daud hasil pendataan rakyat, dari seluruh Israel ada sejuta seratus ribu orang yang dapat menggunakan pedang, dan dari Yehuda ada 470 ribu orang yang dapat menggunakan pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak didaftarkan di antara mereka, sebab titah Raja itu sangat memuatkan bagi Yowab. Jadi Yowab mengerti titah Raja itu salah. Dan saya tidak tahu kenapa Benyamin tidak dimasukkan. Kalau Lewi memang, Lewi itu tidak termasuk tentara, saudara. Entah kenapa Benyamin tidak dimasukkan. Padahal Yowab itu adalah keponakan Daud. Tetapi apakah kemudian ayahnya dari orang Benyamin, jadi ibu Yowab itu adalah saudari dari Daud. Apakah kemudian ibunya dari Benyamin, saya tidak tahu. Jadi akhirnya Benyamin tidak dimasukkan. Dan betul ayat 7 di mata Allah pun titah itu jahat, sebab itu dihajarnya oleh orang Israel. Kemudian apa yang terjadi? Daud lalu berkatalah kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Sekarang singkirkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab aku telah bertindak sangat bodoh. Tetapi Tuhan berfirman kepada pelihat Daud, Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, tiga hal kuperhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu darinya dan aku akan melakukannya kepadamu. Lalu Gad datang kepada Daud dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, pilihlah, tiga tahun kelaparan atau tiga bulan melarikan diri dari hadapan lawan-lawanmu, sementara pedang musuh-musuhmu menyusulmu, atau tiga hari pedang Tuhan yakni sampar ada di negeri ini. Dan malekat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel, sekarang pertimbangkanlah jawaban apa yang harusku sampaikan kepada dia yang mengutus aku. Jadi Tuhan itu memberikan Daud, apakah mau tiga tahun kelaparan, atau kemudian tiga bulan dia dikejar-kejar musuh. Nah saudara, kalau kita membaca sebelumnya, terutama di dalam 2 Samuel 2.1, tetapi memang itu tidak ada di Tawar. Dikatakan bahwa gara-gara dosa Saul membunuh orang Gideon, Allah itu memberi tiga tahun kelaparan. Allah memberi tiga tahun kelaparan pada masa Daud. Jadi Daud sudah pernah merasakan tiga tahun kelaparan. Tiga bulan dikejar-kejar musuh, saya rasa Daud sudah kenyang dikejar musuh, dikejar Saul, dan sebagainya. Dan kemudian tiga hari penyakit sampar, karena itu Daud akhirnya memilih untuk biarlah Allah sendiri yang memberikan hukuman. Jadi kita melihat apa yang terjadi adalah, dan ternyata saudara, apa yang terjadi tiga hari penyakit sampar itu begitu dahsyatnya. Tiga belas, jawab Daud kepada Gad, aku merasa sangat susah, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar belas kasihan-Nya, tetapi janganlah aku jatuh ke tangan manusia. Lalu Tuhan mendatangkan sampar atas orang Israel, dan tewaslah dari orang Israel 70 ribu orang. Tapi ternyata, saudara ya, 70 rakyat mati. Tetapi Tuhan memang berbelas kasihan, dan kemudian apa yang terjadi adalah, ala mengutus malekat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Ketika malekat itu hendak memusnahkannya, Tuhan melihatnya dan menyesal atas mala petaka itu, berfirmalah ia kepada malekat pemusnah itu, cukup sudah, turunkan tanganmu. Waktu itu malekat Tuhan sedang berdiri dekat tempat pengirikan ornan orang Yebus. Jadi kelihatannya ada bagian dari Yerusalem yang kemudian masih berada di tangan orang Yebus, karena Yerusalem dulunya dikuasai oleh orang Yebus. Ketika Daud melayangkan pandangnya, ia melihat malekat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan pedang terhunus di tangannya yang diacungkan atas Israel. Lalu Daud dan para tua-tua bersujud dengan berpakaian berkabung. Dan akhirnya apa yang terjadi adalah Daud kemudian disuruh oleh nabigan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Daud membeli tempat itu dari ornan, pengirikan ornan. Jadi kalau kita melihat di dalam catatan, Tuhan menghentikan murkanya di Yerusalem, dan Daud membeli tempat pengirikan ornan, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan tulah pun berhenti. Nah saudara, disini kemudian tawari menambahkan sesuatu, karena itu saya bacakan pasal 21 dari ayat 28. Pada waktu itulah Daud mempersembahkan pula korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di Padanggurun, dan mesbah korban bakaran pada waktu itu ada di tempat pemujaan di Gibion. Ternyata ya, kema suci sudah diletakkan di Gibion, tetapi Daud tidak berani pergi ke sana, kehadapan Allah untuk mencari petunjuknya, sebab ia takut pada pedang malaikat Tuhan itu. Nah ini adalah tambahan di dalam tawari, di mana dikatakan Daud mempersembahkan korban kepada Allah, karena Daud takut ke kema suci di Gibion. Daud kemudian berkata, disinilah rumah Tuhan Allah, dan ini merupakan sesuatu yang tidak ada di dalam Samuel. 22 ayat 1, lalu Daud berkata, disinilah rumah Tuhan Allah, dan disinilah mesbah untuk korban bakaran umat Israel. Dan memang saudara, kenapa tawari menambahkan, rupanya kita tidak tahu ketika kita membaca Samuel, saudara, tapi tempat ini adalah pengirikan yang Daud beli dari Ornan, itu adalah tempat nanti baik Allah didirikan. Karena itu coba kita lihat 2 tawari 3 ayat 1. 2 tawari 3 ayat 1, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, dan karena itu kadang-kadang orang mengatakan, baik Allah adalah tempat Abraham mempersembahkan Isa, karena Abraham mempersembahkan Isa itu di Gunung Moria. Tapi kalau menurut saya Gunung Moria itu sangat besar, dan Alkitab tidak pernah secara jelas mengatakan, itu adalah tempat Abraham mempersembahkan Isa, tetapi saya lanjutkan sekali lagi ya, 2 tawari 3 ayat 1, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, tempat Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud yakni di tempat pengirikan ornan orang Yebus. Jadi malahan yang ditekankan tawari adalah tempat di mana Daud membeli pengirikan dari ornan itu, di mana dia mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan yang menghentikan tulahnya di Yerusalem, itu adalah tempat di mana baik Allah didirikan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dari dosa Daud yang sangat besar, dan kalau kita ingat juga dosa Daud dengan Bathsheba, Salomo mulai itu memberitahukan 2 dosa Daud yang paling besar, dosa dengan Bathsheba dan sensus. Nah ditawari cuma berbicara tentang sensus. Tapi saya sekalian mengkaitkan saja, menarik sekali bahwa dari 2 dosa Daud yang paling besar, 2 anugerah Tuhan yang begitu besar diberikan, dan 2-duanya berkaitan dengan baik Allah, saudara. Dari Bathsheba akhirnya lahir Salomo. Salomo tentu saja bukan anak hasil perjinahan ya, anak hasil perjinahan itu Tuhan matikan. Tapi akhirnya Tuhan memilih anak dari Bathsheba, Salomo, untuk menggantikan Daud menjadi raja dan mendirikan baik Allah. Nah dari dosa sensus, tempat pengirikan yang ornan yang dibeli oleh Daud, itu juga menjadi tempat di mana nanti baik Allah didirikan. Jadi dari 2 dosa yang sangat besar, setelah Tuhan menghukum dengan berat, Tuhan juga memberikan anugerah, dan 2 anugerah yang berkaitan dengan baik Allah dilakukan. Sehingga kita bisa melihat walaupun ini juga adalah kisah yang sangat menyedihkan, dan mungkin ini juga membuat kita mengerti kenapa dosa Daud yang satu ini dicatat, saudara. Karena selama ini Tawari kan lebih mau menunjukkan Daud sebagai raja ideal, hal-hal yang negatif tentang Daud tidak dicatat. Kenapa ini dicatat? Karena ini berkaitan dengan baik Allah. Dan Tawari sangat menekankan persiapan Daud untuk baik Allah, dan bahkan Tawari menambahkan Daud yang mengatakan, disinilah rumah Tuhan Allah. Di mana kita tidak melihat perkataan itu di dalam Samuel. Oke sampai di sini dulu, bagian pertama saya berikan kesempatan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Ya, apakah ada pertanyaan? Mau tanya, Bu Ina. Kalau saat lainnya di dalam setiap masalah yang kita lihat, bisakah kita melihat bahwa Allah itu adalah first course? Tentu saja, tentu saja. Termasuk itu adalah kita yang berdosa, tetap saja adalah Allah adalah perkos. Karena apa? Tapi untuk mengerti soal kita berdosa, kita harus tahu bahwa setelah Adam jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa berbuat baik. Kita itu hanya bisa berbuat jahat. Saudara bisa melihat misalnya di dalam Roma 3 ayat 10-12. Artinya, kalau Allah mau membiarkan kita berdosa, dan sebenarnya kalau tidak ada anugerah Allah, kita akan melakukan semua dosa, maka Allah tinggal berpangku tangan. Karena kita hanya bisa melakukan apa yang tidak benar. Tetapi kalau Allah mau kita tidak melakukan dosa, maka Allah memberikan anugerahnya. Berarti kita jatuh dalam dosa atau tidak, keputusan terakhir di tangan siapa? Allah adalah first cause berarti keputusan terakhir di tangan Allah. Dan dalam hal ini, keputusan terakhir pun di tangan Allah, mencegah kita atau tidak mencegah kita berdosa. Membiarkan kita berdosa, atau misalnya mencegah kita berdosa. Karena itu tetap Allah adalah first cause dari segala sesuatu. Dan saya rasa ini tentu saja sangat cocok dengan kalau kita mengatakan Allah kita berkuasa penuh. Betul enggak? Berarti tidak ada satupun yang akan terjadi kalau bukan Allah menghendakinya. Terus Bu Ina, saya mau nanya kalau seandainya Allah sebagai first cause. Terus kalau yang maksudnya kita menghilangkan tanggung jawab kita, itu ditempatkan di mana Bu Ina? Maksudnya di dalam masalah itu sendiri. Kita adalah second cause dan kita melakukan dengan free will kita, dengan kehendak bebas kita. Nah saudara, definisi kehendak bebas adalah kita melakukan dengan keinginan kita. Kan kita yang mau berdosa. Jadi walaupun Allah adalah first cause, tanggung jawab di kita. Karena kita melakukannya sesuai dengan kehendak kita. Jadi Allah adalah first cause, tidak menghilangkan tanggung jawab second cause. Yang bertanggung jawab tetap adalah second cause. Contohnya, misalnya saya mau mencuri, dan Allah membiarkan saya mencuri, masa Allah yang kemudian salah? Kan saya yang salah. Saya yang memang mau mencuri, dan saya mencuri. Allah tidak mencegah. Karena itu saya bisa mencuri. Kalau Allah mencegah, saya tidak bisa mencuri. Tapi kan Allah tidak berkewajiban mencegah. Allah tidak berkewajiban memberi anugerah, sehingga saya mengubah niat saya untuk mencuri, misalnya. Jadi ketika saya tetap mencuri, ya saya yang bertanggung jawab. Artinya kita punya kewajiban untuk selalu menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, yang perlu selalu menopang kepada dia. Apapun yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, kan ya kita harus bertanggung jawab. Iya, maksudnya itulah. Maksudnya juga kita, karena kita harus bertanggung jawab, kita juga harus sadar, maksudnya bahwa kita ini manusia yang perlu selalu minta anugerah untuk bersandar pada dia. Itu maksudnya Pak Bapak Ina. Tanpa anugerah Allah, kita tidak mungkin bisa melakukannya. Iya. Terima kasih, Bu. Oke. Masih ada pertanyaan? Bu Ina, ini kayaknya Herlina terlempar. Tapi saya bacakan aja dulu, Bu Ina, ada beberapa pertanyaan. Bu Ina, Yesus berulang kali mengatakan dirinya anak manusia. Bukankah ini menyatakan bahwa Yesus mendeklarasikan dirinya Mesias? Mengapa orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias? Sebenarnya anak manusia tidak pernah dikaitkan dengan Mesias. Yang dikaitkan dengan Mesias adalah titel anak Allah. Karena itu selalu Mesias adalah Allah. Anak manusia itu berkaitan dengan yang dinubuatkan oleh Daniel, di mana dia nanti diberikan kuasa memerintah bersama dengan Allah. Tentu saja kalau kita mengerti, ya harusnya memang dia adalah Mesias. Tetapi yang benar-benar dikaitkan dengan istilah Mesias adalah anak Allah. Tetapi kenapa Yesus mau menyebut dirinya anak manusia? Karena itu lebih menunjukkan keilahiannya. Dan saudara, kalau kita ingat di mahkamah agama sebelum Yesus disalibkan, sebenarnya orang-orang para imam yang mau menghukum mati Yesus tidak bisa mendapatkan bukti. Jadi Yesus sendiri yang memberikan bukti dengan menyebut dia anak manusia. Saya tunjukkan. Mari kita melihat Matius 26. Yesus di hadapan mahkamah agama itu dari ayat 57. Saya bacakan beberapa ayat. Dari ayat 59. Imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian pausu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusa. Ternyata tampillah dua orang. Yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan baik Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari. Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau. Namun Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah. Saudara lihat gak? Apakah engkau Mesias anak Allah? Jadi Mesias anak Allah itu sebutan yang sama sebenarnya yang sering dipakai bersama-sama. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langitnya. Itu sesuai dengan nubuat Daniel. Datang di atas awan-awan di langit itu menunjukkan keilahian, saudara. Dan itu adalah anak manusia yang menurut Daniel memerungkah bersama-sama dengan Allah. Lihat kemudian respon para imam. Lalu imam besar mengoyak pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa? Kita perlu saksi lagi. Jadi anak manusia menunjukkan keilahiannya memerintah bersama Allah, karena itu dianggap menghujat Allah. Sekarang telah kamu dengan hujat itu, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Saudara lihat, Yesus yang memberi kunci supaya ia dapat dihukum mati, karena para saksi palsu tidak dapat memberikan kesaksian yang memberatkan dia untuk bisa dihukum mati. Jadi kita melihat bahwa, bahwa Yesuslah memberikan jawaban itu dengan mengatakan dia adalah anak manusia seperti yang dinubuatkan Daniel. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi pertanyaan? Bu, Ibu kemarin menekankan, baik Allah itu berbeda dengan gereja saat ini. Jadi untuk apakah kita membangun gereja, kalau itu sebenarnya berbeda dengan baik Allah yang Daud persiapkan dengan seluruh usahanya. Padahal, kalau membangun gereja, seringkali hamba Tuhan mengutip bagian firman Tuhan tentang Daud dan Salomo yang mengusahakan pendirian baik suci. Jadi, prinsip apa yang bisa kita ambil dalam pembangunan gereja dari kitab satu tawari ini, Bu? Nah, gereja tentu saja adalah rumah ibadah dan rumah ibadah juga sudah ada di PL. Karena setiap sabat, mereka itu harus ada pertemuan kudus. Dan pertemuan kudus dilakukan di mana? Ya, harusnya di rumah ibadah dong. Jadi gereja, gedung gereja, rumah ibadah adalah supaya umat bisa berkumpul setiap sabat untuk beribadah kepada Allah. Karena itu disebut rumah ibadah. Sedangkan rumah Allah, orang PL itu hanya perlu pergi ke rumah Allah itu setahun untuk empat perayaan. Jadi mereka itu tidak ke rumah Allah setiap hari sabat karena rumah Allah cuma satu di Yerusalem. Sedangkan gereja kan tentu saja di daerah lokal semuanya ada. Jadi, ya jelas kita tetap perlu membangun rumah ibadah dong. Kalau enggak bagaimana kita beribadah? Ya, cuman memang membangun gedung gereja tidak sama pentingnya seperti membangun baik Allah. Ya, baik Allah benar-benar rumah Allah tinggal. Dan baik Allah sekarang sudah tidak ada. Tapi saudara, apapun yang ada di PL, pastinya di PB itu lebih wah, kenapa bisa rumah Allah tidak ada? Rumah Allah sebenarnya juga adalah bayang-bayang inkarnasi Kristus, tahu enggak? Karena apa? Rumah Allah untuk menunjukkan apa? Coba kita lihat keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8, Tuhan itu menyuruh umat untuk mendirikan kemah suci. Dan Tuhan berkata, keluaran 25 ayat 8, mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku bersemayam di antara mereka. Ya, tebisaku supaya aku tinggal di antara mereka. Jadi itu adalah untuk menunjukkan Tuhan itu benar-benar tinggal di antara umatnya. Dan kita tahu bahwa ketika kemah suci ditabiskan, ketika baik Allah Salomo ditabiskan, ada awan kemuliaan Allah yang terus tinggal di sana. Menunjukkan kalau Allah benar-benar tinggal di sana. Nah, kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kata yang tinggal di antara kita itu, Yunaninya adalah berkemah di antara kita. Jadi Firman itu, itu berkemah. Jadi baik Allah kemah suci itu menunjuk bayang-bayang nanti kepada Yesus Kristus, Allah sendiri, Allah anak yang berinkarnasi dan tinggal di antara manusia. Jadi kalau di PL itu Allah tinggal di antara manusia, dimanifestasikan oleh kemuliaannya, maka di PB Allah anak sendiri berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Karena itu kenapa baik Allah tidak lagi diperlukan. Karena Allah sendiri benar-benar sudah tinggal di antara umatnya. Tapi tentu saja rumah ibadah kan perlu. Kalau enggak bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Jadi walaupun tentu saja tidak sama dengan baik Allah, secara teologi juga berbeda. Tetapi kan kita perlu rumah ibadah untuk fungsinya. Supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan. Oke. Oke Bu. Berarti dia memang tetap butuh walaupun bukan seperti baik Allah gitu Bu ya. Betul, betul. Ini agak mirip Bu pertanyaan. Iya. Oke. Oke. Minggu lalu Ibu berkata bahwa gereja bukanlah the temple, tetapi sama dengan sinagoge. Bagaimana dengan 1 Korintus 3 ayat 16-17, dan 1 Korintus 6 ayat 19-20, sehingga waktu kita bersekutu, kita sedang membentuk the temple itu sendiri. Nah itu adalah umat sebagai temple of God. Ya baik secara pribadi maupun sebagai gereja lokal. Bukan gedung. Ya enggak. Ketika saya mengatakan gereja bukan temple, itu maksud saya gedung gereja ya. Gedung gereja. Tetapi tentu saja, kita umat Allah juga disebut, tubuh kita disebut baik Allah, karena tempat Allah tinggal kan, roh kudus tinggal di kita. Jadi apa yang dikatakan di surat Paulus itu berbisah tentang umat, bukan gedung gereja. Jadi itu bukan bicara gedung, tapi umatnya ya Bu ya. Jadi pribadinya gitu Bu ya. Betul, betul. Oke Bu. Terus ini yang... Bukan umat pilihan Kak Bu, Bu Gina. Umat pilihannya. Tentu saja umat yang punya roh kudus dong. Karena roh kudus adalah Allah tinggal di kita, berarti tubuh kita itu. Jadi maksudnya ya tentu saja, umat yang sungguh-sungguh percaya, yang baru disebut ya, tubuh kita adalah baik Allah. Karena hanya kalau ada roh kudus di dalam kita, baru tubuh kita disebut baik Allah. Berarti baik Allah jaman perjanjian baru adalah orang percaya yang benar-benar percaya kepada Yesus gitu Bu ya. Bukan lagi gedungnya ya. Betul, betul. Jadi seperti kayak lagu itu Bu ya, gereja bukanlah orangnya ya. Gereja akan kita berbicara tentang Inggris ya, Church of God. Begitu kan lebih berbicara tentang umat. Cuman kalau di Indonesia kan umat disebut jemaat ya. Gereja kan kita asosiasinya gedung gereja jadinya ya. Jadi apa memang kadang-kadang begitu ya Bu? Ada kadang-kadang kan kalau gereja-gereja tertentu yang aduh nggak perlulah bangun-bangun gereja khusus ya misalnya di mal aja atau di ruko aja. Karena yang penting kan ibadahnya, bukan gedungnya. Begitu ya Bu? Memang. Cuman kan kalau saya bilang kan karena saya percaya pada sabat ya. Sabat itu kan kita tidak seharusnya belanja. Berarti kita tidak seharusnya membuat orang belanja. Coba ya beribadah di mal ya. Nanti kira-kira belanja apa kagak tuh. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa menjadi batu sandungan juga perlu kita pikirkan. Oke. Ini masih tentang gereja juga pertanyaannya Bu ya. Bu, di satu tawarih dua-dua dikatakan Daud menyuruh orang-orang asing yang ada di Israel untuk turut dalam persiapan mendirikan bed suci. Apakah ini artinya semua orang yang punya keterampilan dan dana bisa saja kita libatkan dalam pembangunan gereja. Tidak harus orang percaya yang boleh membangun gereja. Jadi bagaimana kak prinsip melibatkan orang tidak percaya dalam pelayanan atau pembangunan gereja. Loh saya rasa ini kan pembangunan apa baik ala itu gedungnya ya. Dan memang kan Salom kan membeli kayu aras ya. Kalau kita lihat di dalam raja-raja kan dari Libanon. Dan itu tentu saja dari dari negara yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga saya rasa kalau kita berbicara soal bangunan ya tidak menjadi masalah. Ya enggak. Kalau masa kita sekarang gedung gereja pekerjanya semuanya harus orang Kristen. Kan tidak menjadi masalah dong. Tetapi pelayanan. Kalau kita berbicara tentang pelayanan yang merupakan pelayanan Kristiani. Di mana kita mengabarkan firman. Apa ya tentu saja harus orang percaya dong. Tetapi kalau cuma membersih-bersihkan saya rasa ya tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita berbicara tentang bagian dari ibadah ya. Kita misal guru sekolah minggu yang mengajarkan firman. Ya tentu saja harus orang percaya kan. Tapi kalau misal ini kan mendukung pelayanan itu kan kita selalu percaya ada doa, dana, daya. Nah kalau dana bagaimana menurut Ibu? Kalau orang yang tidak percaya untuk pelayanan kan butuh dana nih. Dia terlibat bagaimana menurut Ibu? Menurut saya tidak menjadi masalah karena ya baik kemah suci. Kemah suci kan Tuhan menyuruh Israel itu meminta barang dari orang Mesir kan. Jadi boleh dikatakan semua bahan untuk kemah suci itu dari orang Mesir. Nah kemudian kalau kita berbicara tentang Salomo. Salomo yang menyediakan. Tapi seperti saya katakan kayu-kayu itu dari Libanon. Walaupun tentu saja Salomo membelinya. Kalau kita berbicara tentang baik kedua malahan Tuhan menggerakkan hati koresi supaya pemerintah Persia memberikan dana. Dan betul akhirnya kan pemerintahan Persia membantu dana untuk pembangunan baik Allah. Jadi menurut saya tidak menjadi masalah. Cuman kita jangan berinisiatif meminta. Kalau menurut saya. Karena apa? Berarti kan seakan-akan orang menganggap aduh Allah kita itu tidak mampu ya. Simba kita harus kemudian sampai meminta pertolongan dari orang yang tidak percaya. Tapi kalau Tuhan yang menggerakkan orang tidak percaya untuk kemudian memberikan dana ya tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita yang menawarkan kalian mau bantu enggak? Jangan gitu ya. Menurut saya jangan ya. Karena orang bisa kemudian mempunyai pemikiran eh Allah lu kagak mampu ya gitu loh. Ya enggak. Dan saya tidak mau. Maksud saya kita itu harus berpikir jangan sampai menjadi batu sandungan. Walaupun secara teologis tidak masalah kalau dana orang tidak percaya. Tetapi kan kita itu sebagai orang Kristen saya selalu mengatakan seperti ini ya. Jangan hanya bertanya boleh apa enggak. Tapi satu tingkat yang lebih baik adalah apakah baik untuk dilakukan seperti itu. Bahkan ada satu tingkatan lagi apakah ini adalah yang terbaik. Yang Tuhan mau kita lakukan. Kan begitu. Jadi kalau soal boleh apa enggak ya boleh. Tapi apakah itu adalah yang baik atau yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah itu yang perlu kita pertimbangkan. Bahkan kadang-kadang kalau dalam soal dana juga Bu ada juga orang-orang tertentu walaupun itu dari jemaat periksa dulu uangnya halal atau enggak gitu kan. Korupsi atau enggak. Itu keakal tuh. Itu keakal deh ya. Gimana coba memeriksanya. Kalau begitu sekarang bisnismen ada enggak sih yang benar-benar 100% benar. Kalau gitu ya kayak saya rasa sih untuk membangun gedung gereja hampir impasibel kali. Tapi kalau memang orang percaya ya kalau bisa diajak terus untuk terlibat ya Bu. Ini apalagi kalau enggak mendukung ya Bu ya. Iya. Oke. Ini masih banyak pertanyaan. Tapi ini Harlina udah masuk atau belum ya? Saya belum bisa lihat nih. Oke. Kalau belum ada suaranya saya lanjut lagi Bu ya. Ya. Bu kenapa ya Tuhan marah sekali dengan sensus itu. Bukankah kalau membuat sensus itu hal yang lumrah ya Bu? Ini ada lagi tambahannya. Bentar. Mana tadi? Dari mana Yoab tahu bahwa sensus yang diperintahkan Daud itu adalah kejijikan atau dosa? Apakah Nathan atau Yoab tidak mencoba untuk mencegah Daud? Nah sensus itu sendiri tidak salah. Kita tahu di dalam bilangan juga Tuhan menyuruh apa musel melakukan sensus. Karena kan tentu saja mana mungkin sih negara tidak menghitung tentaranya. Betul enggak? Kan kalau misalnya mau berperang dengan orang lain kan kita harus tahu dong kekuatan tentara kita. Tapi kelihatannya Yoab melihat bahwa Daud sedang berbangga dengan militernya dan mau mengadakan sensus. Kita tidak diberitakan kenapa Yoab tahu tetapi kelihatannya Yoab benar kan? Ternyata betul apa yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Kalau menurut saya mungkin Daud mengadakan sensus di dalam kesombongannya. Jadi kesalahannya bukan di sensusnya tetapi di sombongnya. Dan Yoab berusaha mencegah. Kita tidak tahu mungkin Nathan tidak tahu soal ini. Jadi tidak dibicarakan Nathan. Tapi Yoab berusaha mencegah. Kan kalau saya bacakan 21 E3 jawab Yoab kiranya Tuhan menggandakan rakyatnya seratus kali lipat dari yang ada sekarang. Ya Tuhanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuhanku? Mengapa Tuhanku menuntut hal ini? Mengapa hal ini harus menjadi kesalahan yang ditanggung oleh orang Israel? Jadi Yoab berusaha mencegah tapi Daud bersikeras. Dan itu menunjukkan kepada kita sebenarnya kalau kita mau melakukan dosa yang besar Tuhan sering sekali mencegah. Tapi kalau sudah dicegah kita tetap bersikeras akhirnya Tuhan membiarkan kita jatuh. Dan itu yang terjadi di sini. Oke, berarti seperti Ibu bilang sensusnya tidak salah motivasi Daud mengadakan sensus yang tidak berkenan ya Bu ya. Oke, kadang-kadang malah motivasi ini emang nggak kelihatan ya Bu ya. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tapi Daud bisa tahu berarti kan mungkin Daud pernah mengutorkannya barangkali ya. Karena kelihatannya jawab tahu. Oke. Berikutnya Bu, penyakit sampar itu seperti apa ya Bu? Ciri-cirinya seperti penyakit kustakah? Bisa gambarkan penyakit sampar itu seperti apa? Kita nggak tahu lagi pula penyakit sampar itu kan adalah terjemahan dari bahasa Indonesia ya. Kalau itu lebih ke arah cuma plek tulah ya. Dan tulah bisa berbagai penyakit atau apa ya. Jadi apapun itu bisa disebut plek toh. Tulah, maksudnya tulah yang sebenarnya menyebar banyak ya. Dan jadi kita nggak tahu persis tahu penyakit seperti apa. Oke. Yang pasti penyakit yang mematikan banyak orang ya Bu ya. Iya. Oke. Bu, apakah dalam kes Yudas yang dikatakan sedari awal sudah ditetapkan akan berhianat? Di situ juga kita pahami Allah sebagai first cause dan Yudas second cause. juga dosanya. Tetapi ada di Yudas juga dosanya. Tetap ada di Yudas yang memilih berhianat bukan pada Allah yang sudah menetapkannya dari awal. Tentu saja Allah yang sudah menetapkan. Tapi kan Yudas tidak melakukan untuk menggenapi rencana Tuhan. Dia dikatakan misalnya serakah ya. Dia kemudian menginginkan uangnya menjual Tuhan Yesus. Jadi dia melakukan dengan keinginannya bukan untuk menggenapi rencana Allah. Jadi ya jelas Allah adalah first cause-nya dan Yudas adalah second cause dan dia melakukan karena keserakahannya dan karena itu dia bertanggung jawab. Berarti menurut Ibu Yudas yang bertanggung jawab dengan second cause-nya gitu maksudnya Bu ya? Iya, iya. Sebagai second cause ya. Sebagai second cause yang bertanggung jawab memang. Berarti apakah kalau Yudas bunuh diri itu bisa diartikan dia bertanggung jawab atas dosanya? Itu bukan bertanggung jawab atas dosanya ya. Lebih ke arah konsekuensi atas dosanya ya. Itu kan kemudian dia memang menyesal. Tapi kan itu bukan bentuk bertanggung jawaban dong. Malahan menurut saya itu bentuk pelarian diri kali ya. Bunuh diri setelah berdosa. Berikutnya hal yang masih sama. Ibu, kalau bicara Allah sebagai first cause berarti Allah tahu siapa saja manusia yang akan berbuat dosa. Bahkan, apa bisa dikatakan bahwa Allah sengaja atau membiarkan manusia berbuat dosa. Artinya, hal ini terkait dengan predestinasi Allah. Gimana Allah yang menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang binasa. Iya dong. Tentu saja dong. Masa Allah kaget nanti siapa yang selamat, siapa yang tidak? Tentu saja harus Allah yang memilih siapa yang selamat dan akhirnya siapa yang tidak. Karena itu kan kita percaya bahwa hanya orang-orang pilihan Allah yang selamatkan, ya berarti orang yang dipilih Allah. Bagaimana kita tahu dia dipilih Allah atau tidak? Kita kagak tahu. Kita cuma bisa tahu tentang diri kita. Bahwa ketika kita percaya kita adalah orang-orang yang benar-benar percaya, berarti kita orang pilihan. Jadi kita cuma bisa tahu tentang diri kita, kagak tahu tentang orang lain. Berarti yang pasti itu hanya kita, ya? Betul. Apakah kita yakin atau tidak? Mengenai diri kita sendiri, ya? Yang lain kita bisa menduga, lah. Kira-kira kayaknya dia orang yang selamat, gitu kan? Oke. Berikutnya. Bu Ina, setelah Tuhan Yesus bangkit, apakah sampai sekarang dia masih 100% manusia? Ya, 100% manusia dan 100% Allah. Yesus selalu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Walaupun sudah bangkit, ya, Bu, ya? Don, kan tetap dia adalah Mesias, kan? Kan kemudian dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapak, kan? Memerintah sebagai Raja. Karena pikirnya Yesus datang ke dunia itu maka dia 100% manusia. Tapi kalau dia kembali ke surga lagi, ya dia 100% Allah saja, enggak manusia lagi. Mungkin begitu, Bu, ya? Enggak, ya? Dia, kita itu akan diperintah oleh keturunan Daud selama-lamanya, dong. Kalau enggak kan enggak ada dong keturunan Daud yang memerintah kita selama-lamanya. Berarti perjanjian Allah dengan Daud itu tidak terjadi, dong. Ya enggak? Kan selama-lamanya. Ya, Bu. Saya berpikir, apakah keadil kesalahan yang dilakukan Daud dan Brat Sheba, tetapi Allah malah mematikan anak tersebut? Dalam hal ini ya, kita harus mengerti nanti sebenarnya keadilan terakhir Allah itu adalah pada penghakiman terakhir. Jadi dalam hal itu nanti di dalam penghakiman terakhir tentu saja anak itu tidak akan disalahkan karena dosa Daud dan Brat Sheba. Jadi dalam hal itu pada akhirnya ya nanti Allah akan memberikan keadilan deh. Jadi jangan dilihat dalam kehidupan ini. Karena kehidupan ini memang kita belum mendapatkan keadilan. Sama seperti 10 anak ayub Tuhan matikan. Tuhan matikan kan melalui Iblis itu karena pertaruhan Allah dengan Iblis kan. Tapi saudara pada akhirnya setiap orang akan mendapatkan keadilannya. Oke, Bu. Barmen ada raise hand. Silahkan dibuka mic-nya. Halo, Barmen. Oh, nggak ada suaranya? Belum ya. Halo. Oke, kita lanjut, Bu ya. Iya, nggak ada suaranya. Nah, silahkan Barmen. Saya mau konfirmasi aja, Bu. Mau minta konfirmasi barangkali kelewat di pertemuan pertama. Kan kalau melihat perbedaannya yang cukup signifikan antara cara menjelaskan Tawarik itu, kan dia nulis soal Daud itu sangat heroik sekali ya, Bu. Kesannya bahwa beberapa hal dihilangkan. Pertanyaan saya itu kebutuhannya apa ya, Bu? Penulis-penulis Tawarik menulis begitu. Apakah ada kes khusus bagi pendengar mula-mula kitab Tawarik gitu ya, sehingga ditulis dengan nuansa yang lebih heroik dibandingkan Samuel misalnya yang menunjukkan sisi-sisi lemahnya. Padahal kalau kita melihat pakai kacamata sekarang kan justru kelemahan-kelemahan Daud itu membuat dia jadi manusiawi gitu. Bahwa ada sisi lemahnya gitu. Terima kasih, Bu. Nah, Tawarik tentu saja tahu ada Samuel dan Raja-Raja. Jadi dia bukannya menutupi supaya orang jangan tahu. Tetapi kan tujuannya dia menulis bagi mereka yang sudah kembali dari pembuangan. Mereka yang lagi kembali dari pembuangan mengharapkan apa? Mengharapkan Mesias yang adalah keturunan Daud. Karena itu kenapa Daud digambarkan sebagai raja yang lebih ideal. Karena kita menunggu Mesias yang adalah anak Daud. Jadi hal-hal yang kurang ideal dari Daud ya menurut saya Tawarik pikir yaudah kamu baca sendiri aja di Samuel gitu loh. Sedangkan tujuannya kan menantikan anak Daud gitu loh. Jadi Daud dan Samuel kenapa dan terutama Daud digambarkan dengan lebih ideal gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, Bu. Saya lanjutkan. Bu Ina saya ingin bertanya, apakah justifikasinya dosa satu pemimpin ditanggung oleh 70 ribu orang Israel yang tidak bersalah? Bolehkah juga berikan contohnya untuk zaman sekarang ini? Sebenarnya dibilang apakah ada orang yang tidak bersalah? Kan enggak ada. Betul enggak? Dan sebenarnya walaupun Tawarik tidak mengatakan, di dua Samuel kita diberitahukan sebenarnya Allah memang murkanya pada Israel. Jadi ya saya bacakan dua Samuel 24 ayat 1. Murka Tuhan menyala-nyala lagi terhadap orang Israel. Jadi bukan terhadap Daud tapi terhadap orang Israel yang mempengaruhi Daud untuk melawan mereka. Jadi kelihatannya Allah memang maunya menghukum Israel. Jadi memakai kelemahan Daud melakukan sensus dan memakai Daud memilih tiga hari ya tulah dari Tuhan. Nah Tuhan kemudian menghukum orang Israel. Jadi Tuhan enggak mungkin menghukum orang yang tidak bersalah. Bayi yang mati pun juga ingat lahir dalam keadaan berdosa. Jadi di mata Tuhan tidak ada namanya orang yang tidak berdosa. Ingat, dosa sekecil apapun upahnya adalah maut. Jadi enggak ada di mata Tuhan orang yang tidak bersalah. Berarti dalam kasus ini memang orang Israel itu juga sudah Tuhan mau hukum. Dan Daudnya juga Tuhan mau hukum gitu Bu ya. Jadi terutama sebenarnya Tuhan mau menghukum Israel. Jadi Tuhan memakai kelemahan Daud menghukum orang Israel. Bukan sebab akibat gitu Bu ya. Tapi kan secara maksudnya bisa dianggap bahwa itu kesalahan Daud juga enggak. Iya dong, karena kan dia yang melakukan sensus. Jadi itu juga adalah akibat dosa Daud. Cuman memang tujuan Tuhan dari awal adalah menghukum orang Israel. Jadi Tuhan memakai kesalahan Daud, dosa Daud untuk menghukum orang Israel. Oke Bu. Berikutnya. Mengapa nuansa di pasal 21 berbeda dengan pasal-pasal yang sebelumnya? Apakah ada hubungannya dengan gaya penulisan atau pengarang yang berbeda? Saya rasa kita percaya bahwa Tawari ditulis oleh penulis yang sama. Tetapi dalam hal ini sekalian mungkin dia mau menunjukkan, karena nanti kan berbicara tentang persiapan untuk baik Allah. Ini kan berkaitan dengan tempat nanti baik Allah didirikan. Dan itu kan nanti. Coba kita lihat pasal 22 persiapan untuk mendirikan baik Allah. Ya enggak. Jadi kan saya rasa ya ada kaitannya. Jadi dia punya kepastian gitu Bu ya. Mendirikan tempatnya di sini karena sudah terjadi ujizat di sini gitu lah ya Bu ya. Iya. Oke. Ini bayi yang mati apakah di sorga nanti bentuknya seperti apa ya Bu? Aduh, enggak ngerti saya. Kita nanti orang suka nanya kita di sorga nanti umur berapa ya. Aduh, enggak ngerti deh saya ya. Alkitab tidak mengatakan. Jadi saya juga enggak tahu deh. Tapi kalau Ibu bilang tadi Tuhan Yesus aja manusia 100 persen. Jadi kalau saya mikirnya nanti bayinya juga manusia 100 persen. Ya, itu kan pasti manusia. Kalau saya tahu manusia iya dong. Tapi maksudnya wujudnya apakah tetap bayi ya. Jadi nanti ada bayi, ada kita yang sudah dewasa, ada yang sudah tua ya. Saya kagak ngerti deh. Kalau manusia ya pasti dong. Manusia kan maksudnya saya rasa. Belum ada Bu ya Alkitab katakan secara khusus ya Bu ya. Enggak dong. Maksudnya kita itu nanti kelihatan sebetulnya umur berapa gitu. Ya mana ada. Iya, iya. Belum pernah baca ya. Di sini ada lagi pertanyaan. Kenapa bayi berdosa? Pertama-tama kita semua sudah lahir dengan dosa asal. Kedua, Alkitab menggambarkan di dalam rahim kita juga sudah berdosa. Ingat gak anak kembar dari Ishak, Yaakob dan Esau saja sudah bertolak-tolakan. Sudah saling berkelahi kan. Berdosa gak tuh? Kan yang menunjukkan bahwa bayi di dalam kandungan pun juga sudah berdosa. Karena memang anak sudah berdosa. Saudara natur sudah berdosa, apapun yang bisa dia lakukan ya cuma dosa. Iya ya Bu. Jadi kan kalau psikologi itu apa? Psikologi atau apa itu Bu ya? Saya pernah dengar sih, bayi itu masih seputih kertas. Tidak ada apa-apa bersih. Kayak gitu kan Bu ya? Itu kan pandangan dunia, pandangan Islam. Itu gak sesuai dengan. Itu tidak Alkitab ya? Oh iya. Bukan Mas Murni juga ngomong ya Bu. Bu Inak yang Mas Murni 51 dalam kesalahan kita dilahirkan. Dalam dosa kita dikandung. Itu kan sudah menjadi menunjukkan bahwa memang dari dalam kandungan kita sudah berdosa Bu ya. Iya betul, itu Mas Murni Daud yang mengatakan ya. Di dalam dosa, dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandungi buku. Oke, masih ada? Atau saya lanjutkan dulu? Ada Bu, ini Bu. Oke. Ada Bu, saya suaranya kedengeran gak? Iya, kedengeran. Iya, tadi ada pertanyaan. Hukuman dosa adalah maut. Tapi kenapa Henok, Nabi Elia, tidak mati? Dan diangkat Tuhan ke surga tanpa mengalami kematian? Ya, memang itu adalah sesuatu yang eksepsional ya. Jadi seharusnya memang semua manusia mati. Tetapi pada akhirnya nanti tentu saja dia juga harus mempertangjawabkannya ya. Jadi kita gak ngerti deh kenapa ya. Jadi itu memang adalah cara Allah yang khusus ya. Karena itu cuma dua itu kan yang tidak mati. Ya, tetap adalah kekhususan-kekhususan Tuhan berikan pada manusia ya, Bu. Iya. Terus ada pertanyaan lagi, Bu. Ketika Yunus berkotbah kepada banyak orang Niniwe, dan Yesus berkotbah di bukit kepada orang banyak, apakah itu terdengar sampai orang-orang yang di belakang? Dan Petrus membatis ribuan orang itu seperti apa? Apa dibutuhkan berhari-hari? Saya rasa harusnya kedengeran ya. Jadi mungkin juga Yesus kan suka berkotbahnya di bukit ya. Dan itu kan dengan suara kemudian lebih bisa kedengeran ke bawah seperti itu kelihatannya. Ya, jadi seharusnya, seharusnya bisa didengar ya. Saya gak tau lah mengenai caranya ya. Tetapi sesuatu yang mungkin tergantung itu tempatnya. Tempat tentu saja sangat menentukan ya. Apakah kemudian bisa kedengaran atau tidak. Tetapi kalau Alkitab mengatakan bahwa Yesus berkotbah seperti itu harusnya kedengaran. Ini pertanyaan terakhir, Bu ya. Oh iya, Petrus membatis ribuan orang tadi. Gimana, Bu? Apakah dibutuhkan berhari-hari? Nah, kan enggak. Karena kayaknya cuma pada saat itu. Karena kan Petrus cuma korbah sebentar. Nah, kalau Petrus itu kan yang Pentecostal bukan? Kalau yang Pentecostal sebenarnya ada keajaiban mereka mendengar dalam bahasa masing-masing. Berarti ada karya buzisan Allah di dalam kotbah Petrus. Harusnya kan cuma, oh kotbah Petrus kan cuma singkat. Kenapa perlu berhari-hari? Membaptisnya, Bu. Oh, oh. Membaptisnya? Ya mungkin ya. Saya gak tau juga tuh kalau baptis. Atau mungkin banyak orang yang sekaligus baptis begitu. Kalau Alkitab tidak mengatakan, kita ya tidak tahu. Oke, Bu. Ada masih dua pertanyaan, tapi nanti bisa kita lanjutkan. Ibu, lanjutkan dulu materinya. Oke, ya kita lanjutkan. Sekarang Pak Romawi kecil, Daud memberi petunjuk mengenai pembangunan baik Allah. Jadi dari satu tawari 22. Nah, saudara, ini merupakan bagian tambahan dari tawari. Dan ditekankan Daud mempersiapkan banyak sekali bahan. Di ayat 2 sampai 5. Itu pasal 22 dari ayat 2. Daud menyuruh mengumpulkan para pendatang yang ada di negeri orang Israel. Lalu menugaskan para pemotong batu untuk menyediakan batu-batu yang dipotong guna mendirikan rumah ala. Daud juga menyediakan banyak sekali besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang. Dan untuk penyangga-penyangga juga sangat banyak tembaga yang tak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya sebab orang Sidon dan orang Pirus membawa sangat banyak kayu aras bagi daun. Lihat nggak? Memang kayu-kayu itu ya malahan dari negara lain. Kemudian pesan daun kepada Salomo. 5. Pikir daun, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Padahal rumah yang akan dididikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi ternama dan termegah di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persiapan persediaan baginya. Lalu daun mengadakan persediaan sangat banyak sebelum kematiannya. Dan ini menunjukkan jiwa besarnya daun ya. Dia tidak marah bahwa dia tidak diperbolehkan. Tapi malah dia sudah menyediakan banyak sekali untuk Salomo. Dan memang saudara Salomo itu mulai mendirikan baik ala di tahun keempat pemerintahannya. Kenapa bisa begitu cepat? Karena kebanyakan bahannya setidak-tidaknya dananya sudah disediakan daun. Sehingga kita bisa melihat kalau Salomo bisa mendirikan pada tahun keempat pemerintahannya. Itu adalah karena daun sudah melakukan banyak sekali persiapan. Nah sekarang pesan daun kepada Salomo. Ayat 6. Kemudian dia memanggil Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan ala Israel. Kata daun kepada Salomo. Anakku aku sendiri bermaksud mendirikan rumah bagi nama Tuhan ala ku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku sangat banyak darah telah kau tumpahkan dan telah kau lakukan peperangan besar. Engkau tidak boleh mendirikan rumah bagi namaku sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Walaupun ala yang menginginkan perang itu tetapi tetap saudara tangan yang sudah membunuh banyak orang tidak cocok untuk membangun baik ala. Karena itu daun bukan orang yang tidak cocok. Bukan berarti bahwa ketika dia berperang dianggap dia berdosa. Tidak ya saudara ya. Dan kemudian ayat 11 sampai 13 daun mendoakan kiranya Tuhan menyertai dan memberikan hikmat pada Salomo untuk memerintah Israel. Supaya Salomo memelihara taurat Tuhan dan menguatkan dan meneguhkan hati. Dan ini tentu saja sesuatu yang sangat penting. Yaitu misalnya saya bacakan ayat 11. Sekarang hai anakku Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Alamu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya biarlah Tuhan memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat kau memerintah atas Israel supaya engkau memelihara taurat Tuhan Alamu. Jadi memang saudara kalau kita melihat di dalam hukum mengenai raja yang Musa berikan di dalam ulangan. Maka ada satu hal yang harus dilakukan raja. Menyalin taurat Tuhan dan memerintah berdasarkan taurat Tuhan. Jadi adalah sangat penting daun juga menyuruh Salomo memerintah berdasarkan taurat Tuhan. Kemudian coba kita lihat bahan yang disediakan daun saudara. Dari ayat 14, kita melihat bahwa, lihatlah sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan, 100 ribu talenta emas, sejuta talenta perak, sangat banyak tembaga dan besi. Nah kita bicarakan saja 100 ribu talenta emas. Saudara tahu nggak talenta, satu talenta itu berapa kilo? Kalau kita melihat ukuran di belakang ya, seingat saya satu talenta itu 34 kilo emas saudara. Ya coba kita lihat ya, di TB2 kan pakai ukuran, ukuran talenta. Talenta memang bisa berupa uang tetapi bisa berupa ukuran. Talenta ukuran timbangan seberat 3 ribu sikal kurang lebih 34 kilo. 100 ribu talenta emas, 100 ribu x 34 kilo berarti 3,4 juta kilo emas saudara. Saudara bayangin nggak harganya berapa? Sekarang satu gram saja, satu juta. Berarti satu kilo, satu miliar. Jadi 3,4 juta x satu miliar tuh saudara. Jadi itu adalah jumlah yang begitu luar biasa yang sebenarnya Daud sudah sediakan. Sehingga boleh dikatakan mungkin dana untuk pembangunan baik alamah sudah tercover lah. Jadi kita melihat Daud memang menyediakan luar biasa sekali untuk baik alamah. Dan memang baik alamah perlu dibangun secara megah. Saudara ingat baik alamah gedung gereja itu bukan baik alamah. Kalau gedung gereja nggak usah lah dibangun dengan emas saudara ya. Dengan malahan nanti dikorek orang tuh emasnya. Tetapi baik alamah itu adalah untuk alamah. Dan tidak ada yang terlalu megah untuk alamah. Dan kemudian Daud memerintahkan semua pembesar Israel untuk mendukung Salomo. Dari ayat 17. Lalu Daud memberi perintah kepada semua pembesar Israel itu untuk membantu Salomo putranya. Katanya, Bukankah Tuhan alamu menyertai kamu dan telah mengaruniakan ketentraman kepadamu di segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini Kedalam tanganku sehingga negeri ini takluk kehadapan Tuhan dan kepada umatnya. Sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan alamu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan ala. Supaya tabut perjanjian Tuhan dan perlengkapan kudus ala dapat dibawa masuk ke dalam rumah. Yang didirikan bagi nama Tuhan. Jadi Daud itu benar-benar mencoba mempersiapkan apa yang bisa dia lakukan. Lima, kemudian Daud memberikan kekuasaan kepada Salomo. Saudara, pemerintahan Salomo pun tidak ada bagian yang kurang enak yang diceritakan. Karena itu sebenarnya kita melihat seakan-akan di dalam pemerintahan Salomo itu begitu mulusnya. Padahal kalau kita lihat di Raja-Raja, kan ada waktu Adonia yang mencoba merebut kekuasaan. Hal itu juga tidak diceritakan. Sehingga kalau kita melihat pasal 23, Jadi bagian ini merupakan materi tambahan dari Tawari menggantikan 1 Raja-Raja 1 sampai 2 ayat 9 dan 2 ayat 13 sampai 3 ayat 3. Itu berbicara tentang Adonia yang mencoba merebut kerajaan. Berbicara bagaimana kemudian Daud meminta supaya Salomo membunuh Iwab dan Simei. Dan juga apa yang dilakukan, termasuk Salomo membunuh Adonia. Dan semuanya itu tidak diceritakan. Jadi sekarang Daud mengangkat Salomo menjadi Raja, 23 ayat 1. Ketika Daud telah tua dan lanjut usia, Ia mengangkat Salomo putranya menjadi Raja atas Israel. Ia mengumpulkan semua pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas. Mereka dihitung dan seterusnya. Jadi kita melihat pembesar imam dan Lewi dikumpulkan Daud. Jadi Lewi dan imam, pemimpin militer tentu saja mau menunjukkan supaya mereka semua mendukung Salomo. Kemudian pertemuan terakhir Daud, 28. Nah coba kita lihat apa yang kemudian Daud katakan. Jadi kita tidak membaca bagaimana Daud mengatur kaum keluarga Lewi. Memang ini adalah bagian yang sangat ditekankan tawari yang tidak ada di dalam Samuel. Daud yang membagi tugas kepada para Lewi. Supaya mereka kemudian bisa melayani di baik Allah. Nah saya baca sekarang perkataan Daud kepada para pembesar, pasal 28. Pasal 28, Daud menghimpun semua pembesar Israel di Yerusalem, yakni para kepala suku, para pemimpin kelompok, orang-orang yang melayani Raja. Ayat 2, lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, Dengarlah aku, hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud mendirikan rumah, perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Aku telah mengadakan persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah berfirman kepadaku, kau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab kau seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Saudara menarik ya, Alkitab tidak pernah mencatat Salomo berperang. Walaupun memang nanti pada masa tuanya Yerubia memberontak, tetapi dengan cepat dikatakan itu tidak berhasil, Salomo tidak pernah digambarkan berperang. Daud, waduh perang sana-sini tuh, dari muda tuh dia berperang. Jadi memang Salomo mau digambarkan orang yang cocok untuk membangun baik Allah. Nah ayat 4, namun Tuhan ala Israel telah memilih aku dari antara segenap kaum keluarga ku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya, sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan kaum keluarga ku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku yang memperkenan aku untuk diangkat sebagai raja atas seluruh Israel. Perhatikan ayat 5. Nah, dari semua anak-anakku, dari antara semua anak-anakku, sebab Tuhan telah mengaruhiakan banyak anak kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo. Nah, kita tidak diberitahu kalau Salomo itu dipilih Tuhan di Samuel atau di raja-raja. Tapi di sini Tuhan berarti ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Tawari sangat menekankan kerajaan Daud adalah kerajaan Allah. Jadi di ayat 5 itu dikatakan, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Nah, kemudian perkataan Daud kepada Salomo dari ayat 8. Sekarang di depan mata seluruh Israel jemaah Tuhan dan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dengan teliti segala perintah Tuhan Allahmu supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya kepada anak cucumu seterusnya sampai selama-lamanya. Saudara lihat nggak? Sekali lagi ya. Jadi raja harus taat. Karena memang kerajaan yang Allah inginkan adalah Allah sebagai raja utamanya. Daud dan keturunannya hanya sebagai raja yang mewakili Allah. dan harus taat kepada Taurat Tuhan. Ayat 9, Adapun kau anakku Salomo, kenalah Allah ayamu dan beribadalah kepadanya dengan segenap hati dan kerelaan. Sebab Tuhan menyelidiki setiap hati dan mengerti setiap niat dan rancangan. Jika engkau mencari dia, dia akan kau temui. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang. Sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus, kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Dan Daud kemudian menyerahkan rancangan itu kepada Salomo. Kita tidak akan baca. Dan kemudian juga Daud kembali memberikan banyak nasihat. Sudara ya, kita tidak ada waktu untuk membaca. Tapi kita lihat pasal 29 dari ayat 10 sampai 25. Perkataan dan tindakan Daud yang ketiga. Saya lari ke ayat 22. Kemudian mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan. Dan dengan suka cita besar. Lalu untuk kedua kalinya mereka menyatakan Salomo anak Daud sebagai raja. Dan dia diurapi bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Jadi kita melihat bahwa Daud dengan Israel menyatakan Salomo sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Ayat 23. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Tuhan sebagai raja menggantikan daun ayahnya. Ia sungguh berhasil sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Nanti kalau kita melihat ya. Memang zaman Salomo itu yang Israel digambarkan mencapai puncak keemasannya. Jadi di sini dikatakan pemerintahan Salomo sangat berhasil. Ayat 24. Lalu semua pemimpin dan pejuang juga semua anak raja Daud mengakui kekuasaan raja Salomo. Tuhan membuat Salomo sangat besar di mata seluruh orang Israel. Dan mengharuniakan kepadanya keagungan kerajaan yang tidak pernah ada pada semua raja yang memerintah Israel sebelum dia. Jadi memang puncak kejayaan itu sebenarnya pada Salomo. Tapi Daud yang membuat itu bisa terjadi. Karena itu para ahli kemudian biasanya mengatakan zaman keemasan itu adalah zaman Daud Salomo. Dan kemudian kita melihat ayat 23. Setiap orang Israel mendengarkan perkataan Salomo. Dan ayat 24. Semua pemimpin dan pejuang dan anak raja Daud mengakui kekuasaan Salomo di ayat 24. Kita sekarang melihat akhir dari pemerintahan Daud. Ayat 26 sampai 30. Perbandingan dengan Samuel. Nah di dalam pasal 29. Sorry bukan Samuel ya maksud Tawari. Satu Tawari 29 ayat 26 dan 27. Demikianlah Daud bin Isai memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Jadi saudara apa yang terjadi adalah catatan terakhir ini tentang Daud mirip dengan catatan hampir setiap raja keturunan Daud. Yaitu kesimpulan pemerintahan Daud ayat 26 sampai 28a. 28 yang meninggal pada waktu telah putih rambutnya. Kemudian diberitakan penerusnya meninggal pada waktu telah putih rambutnya lanjut umurnya penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian Salomo anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dan kemudian catatan lain di ayat 29 dan 30. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu. Dalam riwayat Nabi Natan dan dalam riwayat Gad, pelihat itu. Dengan segala kepahlawanannya sebagai raja dan masa-masa yang dialami oleh dia dan Israel. Serta segala kerajaan di negeri lain. Jadi saudara lihat dikatakan Daud memerintah atas seluruh Israel. Daud meninggal ketika telah putih rambutnya dan lanjut umurnya. Dan kemudian Daud penuh dengan kekayaan dan kemuliaan. Dan segala kepahlawan Daud dan apa yang dialami oleh Daud dan Israel dapat dibaca dalam riwayat Samuel, riwayat Natan, dan riwayat Gad. Jadi di masa Samuel tiga nabi itu adalah nabi yang Tuhan pakai untuk pemerintahan Daud. Sehingga kita bisa melihat tentu saja digabarkan dengan sangat positif. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, maka teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Terus kalau boleh ketik di kolom chat gitu ya. Kalau misalnya tadi sempat ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan ketika aku terlempar. Boleh di copy lagi gitu mungkin belum sempat diajukan. Dan ya kita terus menyerahkan kepada Tuhan ya supaya sinyal kita aman jadi bisa belajar dengan baik gitu malam hari ini. Ada pertanyaan yang masuk Bu. Yang pertama, Bu kenapa Daud yang membagi tugas orang Lewi padahalkan yang mengatur ibadah hanya suku Lewi. Sedangkan Saul ketika menyerahkan korban kepada Allah, ketika dia sebagai raja, Allah marah kepadanya. Kenapa Daud mengatur orang Lewi? Tuhan tidak marah Bu. Nah, sebenarnya yang memang di dalam Taurat Tuhan dikatakan yang boleh mempersembahkan korban itu cuma imam. Karena itu ketika Saul mempersembahkan korban ya Tuhan marah dong. Sedangkan di sini lebih ke arah, ya sebenarnya Lewi itu kalau kita ingat pada zaman Padanggurun, ya tugas yang Tuhan berikan itu adalah Lewi-Lewi itu mengangkat ya kemah, kan kemah suci harus dibongkar pasang. Jadi ada yang mengangkut kemah-kemahnya, tirai-tirainya, ada yang mengangkut kayu-kayunya, tiang-tiangnya, dan ada yang mengangkut perkakas, tapi tugas itu kan sekarang sudah tidak dibutuhkan. Karena itu mungkin kita harusnya mengerti bahwa juga atas gendak Tuhan, Daud yang kemudian mengatur. Karena kan Lewi sebenarnya yang benar-benar harus melayani di baik Allah itu adalah imam. Lewi membantu imam, dan pada dasarnya Lewi itu juga menjadi hamba Tuhan yang mengajar. Jadi kemungkinan ya Tuhan yang memang menyuruh dan memang tidak ada di dalam Taurat Musa yang mengatakan bahwa tidak boleh Raja itu mengatur soal ini. Jadi memang tadinya Tuhan yang mengatur, tapi apa yang Tuhan atur itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena mereka tidak perlu membongkar pasang kemah suci lagi. Oke, terima kasih Bu Ina. Pertanyaan berikutnya, Bu, di sorga apakah ada hewan peliharaan ya Bu? Binatang dan tumbuh-tumbuhan tetap ada atau tidak? Kita nanti tidak hanya tinggal di sorga loh ya, kita itu tinggal di langit baru dan bumi baru. Jadi ada bumi, ada tanah, saya rasa ada hewan. Tapi bukan hewan yang hidup sekarang ya, jadi Allah akan memberikan hewan yang baru. Jadi saudara sayang sekali binatang peliharaan kita tidak akan kita jumpai di langit baru dan bumi baru ya. Karena binatang tidak ada yang namanya dipilih dan tidak dipilih. Sedangkan kalau semua binatang sekarang, kalau coba kita pikirkan secara logika ya, kalau semua binatang sekarang juga masuk ke langit baru, bumi baru, aduh jauh lebih banyak binatang dong daripada manusianya. Coba kita satu orang saja seumur hidup makan berapa ekor ayam tuh. Jadi satu orang dikerumunin mungkin ratusan ekor ayam, nggak tahu berapa banyak, apa kambing, domba dan sebagainya ya. Kan binatang jauh lebih banyak dari kita. Saya bayangkan itu langit baru, bumi baru penuh binatang deh daripada manusia, kalau semua binatang nanti hidup di sana ya. Oke, thank you Bu Ina. Ada Bang Barman Rice Hand, boleh Bang? Bu, saya mau tanya. Semoga tidak terlalu lancang, Ibu. Maksudnya, kalau melihat kehidupan manusia di PL kan, kayaknya alah ada sedikit excuse terhadap fenomena perang, Ibu. Menurut Ibu, gimana ya kekristianan melihat fenomena perang itu sampai di era modern saat ini? Loh, bukan soal excuse. Perang sangat penting karena kita berbicara tentang kerajaan Allah berperang dengan kerajaan Iblis dan masih tetap berlaku kan. Dan perang yang secara fisik itu adalah bayang-bayang mengenai peperangan rohani yang harus kita jalankan. Karena permusuhannya pada dasarnya sama, Allah melawan roh-roh jahat. Allah melawan Iblis dengan roh-roh jahatnya. Jadi saya rasa realita perang fisik di dalam PL, itu mau menggambarkan realita perang rohani yang harus kita jalankan. Jadi konsep yang sama. Di dalam PL, perang fisik itu sebenarnya terutama berbicara tentang perang antar Allah. Nah, begitu pun juga perang fisik kita di dalam melawan dunia ini, di dalam pekerjaan kita, melawan natur dosa kita, itu sebenarnya juga adalah perang rohani. Jadi itu adalah bayang-bayang mengenai perang yang ada di sekarang kita. Dan juga nanti di akhir pada waktu Duhan Yesus datang kedua kalinya, harusnya ada perang fisik ya. Karena Yesus dengan orang-orannya akan bertempur dengan Iblis dan antek-anteknya kan. Berarti itu termasuk fenomena perang yang hari ini terjadi gitu ya? Ya, maksudnya lebih ke arah bayang-bayang untuk peperangan rohani. Kalau soal perang yang sampai sekarang terjadi, ya itu lebih berbicara tentang keberdosaan manusia ya. Dan itu adalah apa yang seperti pengkorban katakan, tidak ada yang baru di bawah matahari, bangsa-bangsa pun saling mau mendominasi bangsa yang lain dan seterusnya kan. Tapi maksudnya perang kudus Allah itu sebenarnya adalah bayang-bayang nanti kita itu juga berperang gitu. Makasih Bu. Oke. Oke, terima kasih Bu Ina. Kembali mengundang kalau ada bangga ke teman-teman yang mau nanya langsung, boleh raise hand gitu ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, masuk lewat chat. Bu Ina, untuk kita dapat mengerti kitab Tawari, apa saja yang perlu kita baca terlebih dahulu untuk mengerti konteks dari kitab tersebut? Apakah ada buku-buku yang menolong kita mengerti kisah Raja-Raja Israel? Mungkin Bu boleh berikan rekomendasi buku. Dalam hal itu sebenarnya ya buku komentari, itu adalah buku yang baik, tetapi juga kan karena kalau awam mungkin tidak akan, karena komentari kan setiap kitab itu pakai Study Bible deh ya. Study Bible itu sangat baik ya. Jadi kalau yang bahasa Inggris, Study Bible juga sudah sangat banyak kan ya. Ada NIV Study Bible, ada Reformation Study Bible, Spirit of Reformation misalnya itu yang Reform, ada ESV Study Bible, Study Bible itu banyak sekali. Nah Study Bible itu memberikan kita kira-kira siapa penulisnya, ini kira-kira inti daripada tulisan itu apa, dan sebagainya. Dan kemudian ayat-ayat yang kelihatannya sulit dimengerti, ada diberikan komentar sedikit-sedikit, sehingga membantu kita untuk membacanya. Jadi kalau menurut saya, beli salah setidak-tidaknya beli satu Study Bible lah. Oke, menarik ya. Beli satu Study Bible itu menolong belajar semakin kaya gitu. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Bu, maaf kalau salah dengar, tapi tadi sepertinya saya dengar Ibu bilang Tuhan menyesal setelah menjatuhkan hukuman yang menewaskan 70 ribu umat Israel. Apakah itu berarti Tuhan dipenuhi amarah saat memutuskan menjatuhkan hukuman, Bu? Enggak. Memang Alkitab berkali-kali mengatakan Tuhan menyesal, sering sekali cuma menunjukkan Tuhan sedih harus menghukum. Tidak boleh kita mengerti menyesal seperti manusia. Oh, kalau begitu aku tidak melakukan. Nah itu yang kita sebut antropopatisme. Jadi kita memberikan emosi manusia kepada Allah. Tentu saja penyesalan Allah bukan persis sama seperti penyesalan kita manusia. Itu cuma menunjukkan bahwa Tuhan berbelas kasihan dan karena itu dia menyuruh kemudian malekatnya menghentikan. Oke, terima kasih, Bu. Pertanyaan berikutnya, Bu, kenapa? Oh, bukan yang ini. Ada ini. Bu, saya masih bingung kalau baik Allah itu hanya empat kali didatangi orang Israel, sedangkan sehari-hari mereka ibadah di sinagoge. Oke, kenapa harus membangun baik Allah yang besar, mewah, dan spektakuler? Padahal hanya dipakai empat kali setahun. Kenapa tidak membangun sinagogi saja dengan lebih bagus? Karena itu dipakai setiap waktu untuk berkumpul, beribadah, dan belajar firman. Jadi di luar empat ibadah itu, baik Allah dipakai untuk apa saja, Bu? Nah, yang wajib begitu. Tapi kan mereka yang di Yerusalem kalau mau sering ke baik Allah tidak masalah, dan imam harus membakar korban bakaran setiap hari di baik Allah pagi dan petang. Jadi selalu ada kegiatan di baik Allah, cuman umat tidak diwajib. Karena kalau mereka tinggal jauh, tiap kali setahun itu empat perayaan harus ke Yerusalem itu setengah mati loh. Jadi memang tidak diwajibkan untuk umat, tetapi baik Allah selalu boleh orang datang, dan imam pun selalu membakar korban. Tapi intinya adalah mau menunjukkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh tinggal di antara umatnya. Jadi teologinya itu yang sangat penting, mau mengatakan bahwa Allah menyertai mereka, dan Allah itu benar-benar tinggal di antara umatnya, di tengah-tengah umatnya. Jadi itu yang sebenarnya hendak ditekankan. Oke, thank you Bu. Pertanyaan berikutnya, Bu, tangan Daud penuh dengan darah karena banyak terlibat dalam perang. Apakah ini yang menyebabkan baik Allah tidak berdiri di kerajaannya Daud, tetapi pada zaman Salomo? Lalu anak Daud banyak yang mati, kalau nggak salah ada lima. Apakah ini juga konsekuensi dari dosanya membunuh Uriah? Ya, Daud, jadi memang Tuhan yang sendiri mengatakan tangannya berlumuran darah. Anak Daud empat yang mati karena dosa Daud membunuh Uriah. Karena ingat bahwa di dalam perumpaman Natan, Daud kemudian mengatakan orang kaya itu harus membayar empat kali lipat, dan memang seturut Taurat Usa mencuri barang, dan kalau barangnya tidak ada membayar empat kali lipat. Jadi Daud membayar dengan empat nyawa anaknya. Pertama, anak hasil perjinahan. Kedua, Amnon yang memperkosa Tamar, kemudian dibunuh Absalom. Kedua, Absalom yang kemudian memberontak juga tidur dengan istri-istri ayahnya di atas soto rumah, dan itu kemudian dibunuh oleh Yoab. Dan terakhir, Adonia meminta istri terakhir dari Daud, dan dibunuh oleh Salomo. Jadi empat, yang anak dalam arti mati dibawakan. Terima kasih, Bu Ina. Pertanyaan berikutnya, mengenai statement Bu Ina tentang setelah dosa Adam dan Hawa, kita tidak dapat melakukan yang benar. Hanya anugerah Allah yang mampu mencegah kita berbuat dosa. Mengenai statement itu, saya berasumsi bahwa sebelum dosa Adam dan Hawa, manusia mampu berbuat benar dalam inisiatif manusia sendiri. Pertanyaan saya, siapa atau apa yang menjadi first cause dosa Adam dan Hawa, dan kenapa? Nah, berarti sebelumnya memang manusia diciptakan dalam keadaan baik, memang bisa berdosa, tetapi memang kecenderungan hatinya malahan tidak berbuat dosa. Jadi mereka, naturnya itu tentu saja semuanya karena anugerah Allah, di dalam naturnya kecenderungannya itu berbuat baik dan bisa berbuat baik. Nah, tentu saja Allah adalah first cause, berarti dari awal Allah yang sudah menetapkan, tidak akan berintervensi ketika manusia digoda oleh iblis dan Allah membiarkan mereka jatuh. Jadi, berarti Allah memang sudah menetapkan akan membiarkan manusia jatuh dalam dosa. Karena itu kenapa bisa dikatakan kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti apa? Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Ya, enggak. Berarti Allah yang memang sudah menetapkan, ya kan itu kan Paulus bisa berkata di dalam Efesus, kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saya tunjukkan, Efesus 1 ayat 4 kalau enggak salah. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu adalah bukti jelas bahwa sebelum penciptaan manusia pun, Allah sudah menetapkan akan membiarkan dosa terjadi. Bu, kalau begitu apakah first cause Allah tanda kutip mempersilahkan manusia jatuh dalam dosa, pada akhirnya untuk memberikan anugerah yang lebih besar, yaitu Kristus. Tujuannya itukah mempersilahkan manusia berdosa? Ya, saya rasa tentu saja rencana Allah adalah kita diselamatkan, tetapi keseluruhan tujuan Allah ya kita tidak mengerti ya, dan memang kita sering sekali kita tidak mengerti, kenapa kok manusia jatuh dalam dosa dengan sebegitu banyak akibat dosa yang buruk, kok lebih baik daripada manusia dicegah untuk jatuh dalam dosa. Tapi biasanya para ahli melihat bahwa Tuhan begitu mementingkan free will, free will ke hendak bebas kita, karena itu Tuhan tidak mengintervensi dan membiarkan Adam memilih di dalam kehendak bebasnya. Tapi mungkin secara... Terima kasih, Bu. Pertanyaan berarti ya. Sebagai penetapan Allah, tetapi sebenarnya pusat rencana Allah yaitu salib Kristus, bisakah dikatakan demikian? Tentu saja di dalam rencana itu ya, Allah sudah memikirkan bagaimana menyelamatkan, dan itu adalah mengenai Kristus ya. Tapi seperti saya katakan, kita kan cuma bisa menduga-duga, benar-benar apa yang menjadi pemikiran Allah ya kita tidak mengerti. Tapi kelihatannya memang Allah menganggap bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dan kemudian ditebus oleh Kristus, itu jauh lebih baik daripada tidak memberikan gedak bebas kepada manusia, dan manusia tidak diperbolehkan berdosa. Jadi karena manusia jatuh dalam dosa, makanya tentu saja penebusannya adalah, puncaknya adalah Kristus ya. Sebab kalau manusia mungkin tidak jatuh di dalam dosa, mungkin pengenalan akan Allah mereka tidak sempurna. Seperti yang saya pernah dengar demikian gitu. Dan oleh sebab itu, maksudnya Allah menetapkan ini, supaya seperti yang di dalam Efesus juga mengatakan, supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia itu. Jadi artinya Tuhan mau manusia itu mengerti arti kasih karunianya itu dengan benar. Dan memang di dalam rencananya itu, dia menyediakan salib Kristus untuk menebus kita. Apakah kita bisa melihat? Tetapi kalau gitu bagaimana dengan malaikat yang tidak jatuh dalam dosa? Apakah berarti pengenalan malaikat terhadap Tuhan kalah dengan kita manusia yang telah jatuh dalam dosa? Saya rasa itu merupakan misteri yang kita tidak akan pernah tahu ya. Karena kan malaikat-malaikat yang tidak jatuh dalam dosa itu tidak pernah jatuh dalam dosa. Dan kalau menurut teori itu kan seakan-akan pengenalan kita akan Allah, malah lebih baik dari mereka yang tidak pernah jatuh dalam dosa kan. Kan itu sebenarnya itu banyak menurutinya deh ya. Dan ketika Alkitab tidak memberitahu, kita itu tidak benar-benar bisa tahu alasannya. Kita cuma bisa melihat mungkin sebagian kecil dari alasan yang kita pikirkan. Tetapi alasan sesungguhnya kita itu mungkin tidak pernah bisa memahami. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Bu. Israel saat ini sedang merencanakan untuk membangun kembali baik Allah. Apakah menurut Ibu ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana anti-Kristus akan berdiri di dalam baik Allah? Saya pikir baik Allah itu tidak akan terlaksana. Kenapa orang Israel mau membangunnya? Karena mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Kita sebagai orang Kristen percaya Yesus adalah Mesias, karena itu baik Allah tidak lagi dibutuhkan, dan saya tidak percaya baik Allah yang ketiga akan dibangun. Jadi ketika dikatakan anti-Kristus berada di baik Allah, saya rasa lebih bukan dalam arti baik Allah yang fisik. Tetapi mau mengatakan bahwa anti-Kristus akan menjadi malaikat terang, dan menggantikan kedudukan Kristus, dan menipu banyak orang Kristen. Terima kasih, Wina. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ibu, tema PA kita hari ini bicara tentang Daud sebagai Raja Ideal. Tapi kalau saya perhatikan, kita bersama hampir semua keturunan Daud saling membenci sama lain. Seperti Absalom, dan beberapa keturunan dijelaskan, disebutkan di pertanyaan ini, dosa-dosanya begitu. Nah, kenapa disimpulkan Daud Raja yang ideal? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa relevansinya dalam realita kita saat ini, sebagai orang percaya, akan ada jaminan bahwa kita akan punya keturunan yang hidupnya takut akan Tuhan? Yang kedua dulu. Jadi pertanyaan pertama dengan... Tidak ada jaminan keturunan kita pasti takut akan Tuhan, karena itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Nah, Raja Daud digambarkan ideal, karena itu kan tidak diceritakan dosa-dosa yang tadi dikatakan di dalam Tawari. Itu kan diceritakan di Samuel, karena itu saya mengatakan Tawari itu memang mencoba lebih menggambarkan Daud sebagai Raja yang ideal, karena itu hal-hal yang kurang ideal dari Daud itu kemudian tidak diceritakan. Tetapi juga di satu pihak kalau secara teologi saudara, Alkitab selalu mengatakan Daud dan Raja-Raja keturunan Daud selalu itu dievaluasi seturun dengan Daud, apakah dia mengasih Allah seperti Daud yang hatinya berpaut kepada Allah. Jadi Alkitab memang menggambarkan Daud itu hatinya berpaut pada Allah. Dan itu yang sebenarnya luar biasa mengenai Daud. Hatinya itu untuk Allah, walaupun dia bukan manusia yang tanpa dosa ya, kita tahu juga dia melakukan dosa-dosa yang besar. Tapi ingat, Tuhan itu terutama melihat hati. Dan memang kenapa Tuhan memilih Daud, karena Tuhan mengatakan manusia melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kelihatannya hati Daud itu loh, yang merupakan sesuatu yang begitu dihargai oleh Tuhan. Oke, thank you Bu Ina. Itu pertanyaan terakhir kita yang tadi, boleh minta Ibu berikan closing statement, menegaskan kembali gitu, tiga sesi belajar seltawari, apa yang bisa kami bawa pulang gitu Bu, ke dalam hidup. Apa yang direnungkan. Sebenarnya memang berbicara tentang Daud ya, tentu saja kita diberikan silsilah dan sebagainya, dan turun nama sebagai Daud, karena memang Daud merupakan kunci untuk kerajaan Allah. Karena dengan Daud lah Allah mengadakan perjanjian, di mana di dalam perjanjian itu akhirnya nanti datang anak Daud yang lebih besar, disebut the greater son of David, yaitu Mesias, yang akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Nah ini tentu saja berkaitan dengan keselamatan kita. Karena keselamatan kita digambarkan kita yang tadi berada di bawah kekuasaan kerajaan Iblis, sekarang nanti dirampas oleh Tuhan Yesus dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini adalah bagian dari sejarah keselamatan yang sangat penting, supaya kita mengerti perjanjian kerajaan antara Allah dengan Daud, dan ingat Mesias itu adalah anak Daud, dan supaya kemudian kita bisa mengerti konsep tentang kerajaan. Jadi kalau kita berbicara tentang secara teologi, Daud adalah tokoh yang sangat penting, karena itu Yesus terutama disebut sebagai anak Daud, Mesias anak Daud. Dan kita kemudian digambarkan mengenai kehidupan Daud, dan terutama karena jemaah Tawari itu kembali dari pembuangan, maka sangat ditekankan betapa mereka perlu beribadah kepada Allah secara benar. Dan mungkin itu juga merupakan sesuatu yang relevan yang bisa kita tarik, bahwa kita perlu beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi dalam hal ini tentu saja kita tidak lagi menantikan Mesias, karena Mesias sudah datang, tetapi hati Daud untuk kemudian beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan cara yang diperkenan oleh Allah, itu juga merupakan sesuatu yang perlu kita teladan. Oke, terima kasih Bu Ina. Minta Bu Ina untuk menutup sesi kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami, kami bersyukur bahwa di dalam tiga sesi ini, kami boleh menyelesaikan satu Tawari, walaupun tentu saja hanya sebagian kecil dari kisah-kisah yang bisa kami detilkan. Berdoa Engkau yang memberikan kami hikmar, sehingga setelah kami mengetahui kerangkanya, dan terutama membandingkan dengan Samuel, kami juga boleh lebih mengerti apa yang hendak dikatakan oleh penulis Tawari, dan itu juga boleh membangkitkan semangat kami untuk boleh membaca firmanmu. Kami berdoa Engkau yang terus memberikan kami hikmat, supaya semakin kami boleh mengenal Engkau, mengenal karya-karyamu melalui sejarah keselamatan yang Engkau berikan, dan semakin kami boleh menghargai dan mengasihi Engkau. Dan kami bersyukur bahwa pada akhirnya anak Daud yang lebih besar itu telah datang untuk boleh menyelamatkan kami, dan karena itu kami boleh didamaikan dengan Engkau. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.